kita lihat dari kedauhan mesinnya ini mau tindak hati-hati bawa operator salam Indonesia kawan-kawan di seluruh Indonesia hari ini saya berada di blok sawah Cimaung itu di belakang saya adalah mesin quick impala menggunakan mesin Honda GX270 bagi kawan-kawan yang ingin membeli mesin traktor, mesin ini sangat cocok direkomendasikan untuk sawah sempit seperti ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu adalah gratis selamat siang, selamat bertemu lagi dengan jenaga saya dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview traktor quick capung ya, kepunyaannya selamat saya ya, reviewnya di sawah saja karena kebetulan saya lagi di sawah yuk kita lihat dari dekat ini mesin adalah mesin Honda kita lihat dari depan Honda nya adalah GX270 mesin ini sangat irit bahan bakar dan mesinnya sangat bandar ya, ini seperti ini bentuknya dan kebetulan saat ini saya berada di sawah lok Cimacan sasis yang digunakan pada mesin ini adalah quick impala nah, jadi ini handle sasisnya yang kita gunakan adalah quick impala sementara mesinnya adalah mesin Honda GX270 kepunyaan Pak Denny ya, seperti ini ini lingkaran roda kurang lebih 60 sampai 70 untuk lingkaran roda dan pada saat di sawah ini kebetulan Pak Denny nya lagi istirahat saya ikut dulu review mesin ini sekarang lagi proses menggaru jadi ini kerunya sudah terpasang mesin ini juga termasuk mesin yang sudah modern juga karena menggunakan handle coupling ini adalah coupling sebelah kanan dan yang sebelah baratnya adalah handle coupling sebelah kiri dengan menggunakan handle coupling maka pekerjaan akan mudah belok kanan belok kiri akan mudah itu adalah fungsi daripada coupling saat ini saya berada di sawah Lok Cimacan sawahnya Bapak Tuti di sawah saya atau bos? ialah sawah Pak Tuti saja dan di sebelah timur saya itu ada yang lagi mencangkul itu Pak Jejen dan ini adalah operator handalnya nih sawah darah saya mesinnya kita hidupkan iya mesinnya kita hidupkan dan sudah hidup setelah review mesin kita lihat cara kerjanya mesin traktor quick impala menggunakan mesin GX 270 mesinnya bagus irit bahan bakar dan sangat handal sekali artinya mesin ini kata Pak Adani jarang rusak kita bisa lihat menggunakan pembel satu kan biasanya dua ini cukup menggunakan satu saja katanya ya persawahan di blok Cimacan ini lokasinya atau keadaannya ini terasi ring atau miring ya jadi lihat ke sebelah timur ke sebelah kanan ini ke bawahnya itu adalah pesawahan juga tembus ke kali lebak Cigindong ya jadi seperti inilah keadaan sawah di blok Cimacan ya kita lanjutkan ke proses pengerjaan menggaru ya bahkan sawah di sebelah kiri saya ini kekeringan kurang air ini karena memang kalau musim bercocok tanam atau membajak sawah ini air itu memang menjadi nomor satu atau bahkan juga menjadi rebutan ya kalau disini sudah ditanam benih istilah di kampung saya adalah sudah ditandur ya itu untuk sebelah baratnya tampak juga kendaraan motor roda dua ada sekitar 15 ini kepunyaan para petani juga ya yang rodanya atau kendaraan bermotornya disimpan di pinggir jalan kurang lebih sudah 7 menit saya berada di sawah ini dan sekarang mungkin mesinnya akan berpindah ke sebelah bawah karena ini dianggap sudah selesai proses menggaru ya kita lihat dari kejauhan mesinnya ini mau pindah hati-hati bapak operator iya iya ternyata mesinnya sudah pindah dan akan menggaru di sebelah bawahnya menyingkal menyingkal apa menggaru oh iya ini mau disingkal dulu ini adalah proses menyingkal kita bisa lihat karena kekurangan air jadi singkal nya lengket atau menyatu dengan tanah ya seperti itu jadi ini harus sudah profesional karena singkal nya menyatu dengan tanah jadi lengket sekali ya kita bisa melihatnya proses menyingkal di sawahnya bapak tuti alias pak warman saya lagi kebetulan main kesini lewat dan yang membajak sawahnya atau operatornya adalah kebetulan solmet dan saudara saya tanah di daerah blok cimacan ini sebenarnya tidak begitu lengket lengket amat sih cuman karena airnya yang kurang jadi tanahnya bisa kita lihat agak sedikit keras dan operator harus sering-sering membersihkan singkalnya ini karena bercampur dengan rumput seperti ini jadi kelihatan mesin agak sedikit neden kalau dalam bahasa bank katanya ini neden atau hampir mogok karena memang suaranya suara mesinnya kecil langsam kalau daerah sini kata operator tidak harus gasnya besar jadi enjoy santai yang penting sawah bisa selesai tepat waktu mesin yang digunakan untuk persawahan terasi jiring ini adalah kebanyakan menggunakan mesin capung mini karena ukuran lebarnya ini kan kurang lebih 1 meter sedangkan lebar sawahnya ini sekitar 2,5 sampai 3 jadi kalau membajak sawah menggunakan mesin yang besar seperti mesin kuik boxer G1000 ini untuk daerah persawahan seperti ini tidak cocok demikian keterangan yang saya dapatkan dari operator jadi istilah di kampung saya ini namanya sawahnya icak-icakan jadi mesinnya harus mesin yang ukuran kecil traktornya harus yang ukuran kecil bebannya juga tidak terlalu berat karena memang posisi sawah seperti ini persawahan yang luas kurang lebih ada sekitar 6 sampai 7 hektare ini adalah merupakan lumbung padi di desa dadiharja karena memang masyarakat setempat kesehariannya seperti ini tidak bisa jauh dari persawahannya jadi makanan pokok yang diandalkan memang ini dari persawahan ya inilah mesin traktor quick impala menggunakan mesin Honda GX270 kepunyaannya Pak Deni ya maaf kameranya goyang Pak Deni ini solmet saya dari kecil ya mesinnya tangguh dengan lingkaran rodanya kurang lebih 60 sampai 80 cm sampai di sini dulu pertemuan kita sore ini karena cuaca nih kayaknya akan hujan jadi saya juga takut petir atau takut apa Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh